Kegiatan pembersihan fasilitas umum ini meliputi Pasar Desa Temayang, Pasar Desa Kepoh Baru, Pasar Desa Kapas, dan Pasar Desa Sumberjo. Sedangkan pembersihan selokan atau paret dan sungai dilakukan di wilayah 21 Kecamatan Sebojonegoro. Karya bakti TNI yang diselenggarakan merupakan program dari Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Siman Juntak. Kegiatan ini melibatkan ratusan personil dari berbagai unsur serta elemen masyarakat. Ada pun sasaran utamanya yaitu membersihkan sampah-sampah yang berserakan, rumput liar, selokan, atau paret-paret yang tertutup tanah. Serta penanaman pohon penghijauan dalam upaya mengantisipasi terjadinya bencana banjir. Alhamdulillah ini adalah suatu karya bakti yang sangat membantu desa kami. Apalagi dengan adanya dimulainya musim hujan, selokan kadang-kadang banyak yang tersumbat. Sehingga dengan adanya program dari Kodem, Alhamdulillah sangat membantu desa kami, terutama untuk melancarkan selokan-selokan yang tersumbat. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak Kasat. Juga dari Kodem Besar Jajaranya, Koramil Besar Jajaranya, dari Satpol PP, juga semua yang telah mendukung kegiatan ini sehingga bisa berjalan lancar. Harapan kami kegiatan ini tidak hanya berhenti, di tahun ini saja insya Allah sinergitas ini selalu kita laksanakan sebagai tali silaturahmi dan persaudaraan serta kekeluargaan. Dengan karya bakti, jadi kita sesuai dengan petunjuk pimpinan kita. Karena dalam rangka menghadapi musim hujan, jadi sesuai perintah dari pimpinan atau Komandan Kodem 0813 Perjenogoro, agar masing-masing Koramil melaksanakan kegiatan karya bakti, bekerjasama dengan Forkopincam ataupun dengan Togatoma yang ada di daerahnya masing-masing. Karena kita tahu sendiri untuk menghadapi musim hujan ini, selokan-selokan terus nyamuk-nyamuk yang menjadi sasaran kita itu diharapkan dengan adanya karya bakti ini, selokan yang awalnya tersumbat itu bisa nanti pas ada hujan, jadi aliran airnya lancar sehingga tidak mengurangi terjadinya banjir. Terus untuk nyamuk juga diharapkan karena selokan-selokan ini juga nanti akan menjadi sarang nyamuk, diharapkan dengan kita bersihkan, kita berharap untuk mengurangi ataupun mencegah terjadinya penyakit demam berdarah. Saya selaku pasiter, mewakili Komandan Kodem, mengucapkan terima kasih banyak atas kerjasamanya, terutama kepada Ibu Lurah yang sudah membantu kegiatan karya bakti ini, baik itu dari tenaga maupun dukungan lainnya. Jadi sekali lagi kami mengucapkan terima kasih banyak, sekian dan terima kasih. Dengan adanya kegiatan seperti ini, menjadi momentum dalam mendorong masyarakat untuk memiliki pola hidup sehat dan bersih, dengan menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Terima kasih telah menonton!